Bismillahirrahmanirrahim Asalkan boleh memotong pokok-pokok tadi itu Sebagaimana apa? Zara Apa itu? Tanaman-tanaman pertanian yang ditumbuhkan oleh manusia Boleh tidak dia itu memotong padi yang dia tanam? Boleh Kalau tidak dipotong bagaimana? Nanti akan menuai dan kemudian menggantinya yang baru Maka sebagaimana itu boleh? Maka apa? Pokok-pokok yang tinggi itu pun boleh Asalkan memang dia yang menanamnya Walaupun ini di tanah suci Imam Malik berpendapat itu haram Mengambil keumuman hadith Adapun Ibn Kudamah dalam Al-Mughni condong kepada pendapat syafi'i Karena keumuman dalil Tapi apa? Yang betul adalah boleh Karena apa? Karena Rasulullah telah mengisyaratkan dengan Al-Ithqir Ithqir ini diperlukan Berarti menunjukkan apa? Kalau yang dia itu tidak ditanam oleh manusia Tapi dia sangat diperlukan saja Ada perkecualian semacam tadi Tapi tidak boleh kita berlapang-lapang dalam masalah selain idkir Maka bagaimana kalau tanaman itu Sejak awal memang kita berhajat kepadanya Sampai kita yang menanamnya Kita yang menebarkan benihnya Kemudian merawatnya sampai berapa bulan Sampai mungkin setahun dua tahun Habis itu tidak boleh kita potong Nah itu adalah apa? Bertentangan dengan apa? Asal dari syariat Hikmah dari syariat Maka yang betul adalah pendapat jumhur Ini boleh Karena jelas manusia berhajat Sejak dari awal penanaman sampai akhir Dia memang sedang memerlukan tanaman itu Para ulama berselisih pendapat Tentang bolehnya membunuh orang Yang wajib untuk dibunuh Misalkan apa? Dia di to'if Dia membunuh orang dengan sengaja Dan pemerintah menetapkan Dia harus dihukum mati Lalu dia bersembunyi di megah Apakah boleh orang ini Kemudian kita tangkap dan kita bunuh Atau bagaimana ini? Ini yang diperselisihkan Orang ini bersembunyi ke tanah suci Jumhur tabi'in melarang Mengatakan itu haram Kalau haram berarti bagaimana Tunggu sampai dia keluar Atau pakai tipu daya Bagaimana agar dia keluar Nah setelah itu baru apa? Kita tangkap dan kita bunuh Ada pun Abu Hanifah dan Para Hanafiah Dari kalangan fuqaha Demikian pula Imam Ahmad dan Sebegin muhadisin Maksudnya ini termasuk dari pendapat Yang pertama tadi Mereka mengatakan Yaitu diusahakan Yaitu mu'alajah Yaitu kita kerja geras Gimana lah agar dia keluar Entah bagaimana caranya Al-Muhim Mungkin dipujuk Atau dibuat tipu daya Oh ini ada panggilan nih Ada panggilan berhadiah Hadiahnya adalah penggal Sayyid Dengan tipu daya Sayyid Hatayahruja minhu Man wajab alai haddul katal Fi ghairih Orang yang wajib untuk Dia mengalami pembunuhan Fi ghairih Yaitu diselain tanah suci Sumalajah ilaih Yaitu apa? Dia berbuat kebatilan tadi Di luar tanah suci Lalu sembunyi disitu Maka yu'alaj Yaitu kita usahakan Wadzahaba malikun Wasyafi'i Ila anahu Yustaufa minhul hadfil haram Ada pun imam malik Dan imam syafi'i Mengatakan Kita tunaikan Untuk dia hukuman tadi Walaupun di tanah suci Dengan dalil apa? Dalil Yang lain Yaitu apa? Hadis Anas Tentang apa? Ibnu Khotol Yang dia dibunuh oleh Rasulullah di tanah suci Pengharamannya adalah Masalah peperangan Tapi untuk Menegakkan hat Hat orang yang Yang murtad dan lain-lain Boleh di tanah suci Ini pendapat kedua Yang haram Yang haram Hanyalah apa? Itu peperangan Kecuali kalau apa? Kalau diperangi Itu case lain Tapi Untuk memulai peperangan Tidak boleh Tapi untuk membunuh Orang yang layak dibunuh Mereka mengatakan Dalilnya jelas Kisah Ibnu Khotol itu Dalil Malik Berhadapkan dengan Keumuman Apa itu? Kewajiban Untuk menegakkan syariat Di seluruh Muka bumi Dan di segala waktu Ini dalil yang lebih kuat Karena apa? Dia dalil khusus Kita tahu Kalau dalil sama-sama umum Ini tidaklah yang satu Lebih kuat dari yang lain Tanpa ada korinah Nah sekarang Korinah pemberatnya ini Yaitu apa? Dalil khusus Yaitu Rasulullah SAW Memerintahkan Untuk membunuh Ibnu Khotol Wahuwa muta'alikun Bi astaril Ka'bah Padahal dia sudah Bergantung-gantung Di sitar Ka'bah Betul-betul Dia sudah berlindung Bukan hanya di Mekahnya Bahkan di Tabir Ka'bah itu Langsenya Dan mereka Mengkiaskan juga Kepada Orang yang Datang ke Tanah Suci Dengan apa? Membawa perkara Yang mengharuskan Untuk dia dibunuh Dan ini yang dipraktekan Oleh para ulama zaman sekarang Dan para umarok Para pemberontak Yang betul-betul Membunuhi para Membunuhi para hujah Dan sebagainya Di Tanah Suci Tetap mereka harus Dihukum mati Dan ditangkap Tidak harus tunggu Sampai mereka keluar Kampang mereka akan keluar Kalau gitu Mereka sudah siap Kalau memang sengaja Wastadalal awalun Bimisli qawlihi ta'ala Waman dakolahu kana amina Taib Para ulama yang Pertama Yaitu Madha pertama Berdalilkan dengan Semisal firman Allah ta'ala Barang siapa Masuk ke Tanah Suci Maka dia aman Tapi apa? Ini di Pendalilan ini Dibantah oleh Para ulama yang lain Mengatakan apa? Dia aman Kalau dia menjalankan Apa? Sebab-sebab keamanan Sementara sekarang Dia berbuat sesuatu Yang merusak keamanan Dia sendiri Sebagaimana apa? Dalil ini Sama dengan apa? Dalil yang Sabda Rasulullah Sallallahu alaihi wa sallam Apa itu? Tentang Tentang orang-orang yang sudah Bersyahadat Maka Kalau mereka telah Melakukan itu Yaitu bersyahadat Dan semacam itu Menegakkan sholat Dan menegakkan zakat Maka mereka telah Melindungi dariku Darah mereka Dan harta mereka Maka Dalainnya sama ini Mereka aman Tapi ya Para Rasulullah Mengatakan Kejuali dengan haknya Jadi apa? Sebagaimana kalimat syahadat Tidak melindungi Darah orang Yang berbuat jinayah Maka demikian pula Kesucian tanah suci Tidak melindungi Orang yang berbuat jinayah Jadi Ada istisna Ada perkecualian Dia aman Selama dia masih Menjalankan Sebab keamanan Kalau dia keluar Dari koridor keamanan Itu salah dia sendiri Juga dalam dalil yang lain Yang dipakai oleh Kelompok pertama Bukankah kami telah Menjadikan mereka itu Tinggal dengan kokoh Tinggal dengan mantap Di tanah suci Tadi itu Aminan Dalam keadaan Dia itu aman Tapi apa? Ini dipantah dengan Dalil-dalil yang semacam Tadi yang Dalilnya sangat banyak sekali Tentang apa? Tidak suci Nyadarah orang yang Sengaja Untuk apa? Berbuat jinayah Walaupun dia sudah bersyahadat Dan ayat yang semacam itu Seandainya pengkhususan itu Tidak memiliki faedah Nisaya tidak perlu Dia disebutkan Yaitu apa? Pengkhususan bahwasannya Tanah suci ini Lain dari yang lain Memang dia Lain dari yang lain Ketika apa? Tidak ada faktor yang lain lagi Kemudian kelanjutannya besok Insyaallah Wallahu'alam Kenapa tadi? Harus dengan Walliyul Amr Harus dengan Bayinat dan sebagainya Sebagaimana ini penjelasan Jumhur ulama Walaupun apa? Iya Kita sebagai saksi Bukan sebagai hakim Kita sebagai saksinya Bukan sebagai hakim Kenapa? Kata para ulama Kalau pintu ini dibuka Akan kacau Berantakan Masyarakat Orang ini akan bilang Oh saya bunuh dia Karena dia membunuh ini Padahal belum tentu Bayinahnya itu jelas Berapa banyak orang Yang dia itu Memegang pisau Padahal bukan dia yang membunuh Tugas Waliul Kewajiban kita adalah Ada udur yang lain Ada udur yang lain Saya tidak sengaja Saya tadi terjatuh Tahu-tahu Besok tertusuk Misalkan Tertusuk oleh besok Orang itu Dan sebagainya Ini adalah tugas Waliul Amr Dan agar apa? Kata para ulama Agar tidak terjadi Orang punya dendam pribadi Yang tidak sampai tingkat membunuh Lalu dia membunuh Dengan alasan yang dibuat-buat Misalkan Lalu dia mendatangkan Apa? Mungkin Belandangan yang memang Sudah mati Karena perang antar geng Dibawa ke situ Saya tahu orang ini Membunuh orang ini Padahal tidak ada kaitan Boleh jadi Dicari mayat Dan itu diceritakan oleh Syahaya dan lain-lain Masalah itu Maka agar keadaan itu Selalu tertata rapi Harus apa? Dilaporkan kepada Waliul Amr Kalau Waliul Amr Menegakkan hukum Memang ini tugas mereka Dan pahala untuk mereka Kalau mereka tidak menjalankan hukum Di hari kiamat Mereka akan merasakan Akibatnya Sekiranya adalah masalah isti